Intro Setelah dua kali diadukan ke Mapolres Nganjuk masing-masing oleh Agus Musonib dan oleh Arief Bibowo Kasus dugaan pemalsuan dokumen berupa kopi KTP dan dokumen nikah supadi Oknum Kepala Desa Tarokan ke Camatan Tarokan Kabupaten Kediri Nampaknya belum ada titik terang Akhirnya salah satu warga Desa Kaliboto ke Camatan Tarokan bersama Aloka melaporkan kasus ini ke Mapolda Jatin Ada dua Oknum Kepala Desa yang dilaporkan ke Mapolda Jatin Masing-masing ngeloko Oknum Kepala Desa Kaliboto yang diduga sebagai pembuat dokumen palsu Serta supadi Oknum Kepala Desa Tarokan yang diduga sebagai pemesan yang juga sebagai pengguna dokumen Untuk menikah lagi dengan seorang gadis di Desa Sukorejo ke Camatan Rejo Soka Bupaten Nganjuk Sebelum berangkat ke Mapolda Jatin, Aloka menambah bukti untuk memperkuat laporan dari kantor catatan sipil Sesuai surat keterangan kantor catatan sipil, NIK dan juga nomor kakak supadi tidak sesuai dengan data kependudukan Dari daftar resmi kantor catatan sipil, NIK tersebut atas nama Abdul Rohman, warga Desa Tarokan ke Camatan Tarokan Kabupaten Kediri Sementara nama supadi tidak tercantum dalam daftar kakak tersebut Dono Utomo usai melapor ke Mapolda Jatin mengatakan sesuai tanda bukti laporan yang ia terima Ia bersama Aloka ke Mapolda Jatin guna melaporkan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu Dalam akta otentik dan atau pemalsuan administrasi kependudukannya Mengaku jika telah mendapatkan LP atau surat tanda bukti lapor Pemalsuan itu digunakan oleh saudara Kepala Desa Tarokan atas nama Supati SE untuk menikah lagi Ya kalau laporan sebetulnya sudah dilaporkan, satu atas nama Kusun Sonip tapi tidak ada ujung pangkalnya Yang kedua Ariefi Bowo Karena saat itu kami Aloka datang ke sana Ke Nganjuk untuk melaporkan Ternyata sudah ada pelapor sih Ariefi Bowo Alhamdulillah kami sudah dapat LP Sebelum kami berangkat ke Polda Jatin Kami mendatangi kantor catatan sipil Untuk membuktikan kebenaran bahwa ini dinyatakan pas sudah tidak Ternyata kami mendapatkan bukti dari catatan sipil Bahwa nik nomor KTP tersebut Atas nama Abdur Rahman, warga Desa Tarokan Ia juga menunjukkan LP dari Polda Jatin Serta surat keterangan dari Dinas Kependudukan Ia dan Aloka akan mengawal hingga tuntas kasus ini hingga ke persidangan Dari Nganjuk Haria di Swandito, GRTV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!